Intro Penggalangan bantuan bagi korban bencana di Palu tersebut dimulai dari Mapolsek Tebing Penggalangan dana ini melibatkan Ormas dan juga OKP Dana yang terkumpul nantinya akan disalurkan kepada korban bencana alam Kempa Bumi dan Tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah Kegiatan sosial ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Tebing AKP Budi Hartono S.I.K Dilaksanakan pada 4 titik yang diikuti relawan sebanyak 52 orang tersebut Kapolsek Tebing AKP Budi Hartono menjelaskan bahwa Mapolsek untuk penggalangan dana bantuan ini Melibatkan Ormas, OKP Mahasiswa, dan Paguyuban Jadi seperti yang saya sampaikan pada kegiatan sebelum-sebelumnya Kita pernah melakukan kegiatan bakti sosial seperti ini Dan kita selalu melibatkan Ormas, LSM, Paguyuban ya Paguyuban, warga banyak Ada berapa titik? Jadi kita tadi awalnya mau buat 5 titik Tapi sepertinya 1 titik Mubazir Jadi kita cuma fokus ke 4 titik saja Dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu kepada saudara yang sangat memerlukan bantuan Dana yang terkumpul ini nantinya akan diserahkan secara langsung kepada Mapolres Karimun Melalui Kabak Sumda Polres Karimun dan akan diteruskan kepada Polda Kepri Dari hasil penggalangan dana tersebut terkumpul dana sebesar Rp15.347.000 Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Molana melaporkan